Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah alias kalau disingkat adalah Undang-Undang HKPD yang tadi ada di berita sebelumnya saudara ini sebenarnya sudah diketuk palu tahun 2022. Undang-Undang ini dibuat karena pengelolaan keuangan negara ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja tapi juga oleh pemerintah daerah. Nah Undang-Undang HKPD dibuat dan diatur supaya daerah bisa mengatur sendiri penerimaan mereka. Apalagi beberapa daerah ini merasa pendapatannya kok gak besar ya. Nah yang jadi polemik dalam Undang-Undang ini adalah salah satunya ini saudara pasal 58. Isi dari pasal 58 ada dua poin sebenarnya. Jadi yang pertama adalah tarif pajak barang dan jasa atau kita singkat PBJT paling tinggi 10%. Ini aturan pertama. Lalu ada aturan lagi yang kedua yaitu tarif BBCT pada sektor-sektor khusus. Ini adalah untuk diskotik, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap atau spa diatur ada batas bawahnya yaitu 40% sampai batas paling tinggi adalah 75%. Jadi dari Undang-Undang ini Anda bisa melihat saudara kalau gak semua pajak atau gak semua sektor hiburan ini kena kenaikan pajak. Jadi yang kena kenaikan pajak adalah yang diatur dalam poin ini yaitu diskotik, karaoke, lalu klub malam, bar dan juga mandi uap dan spa. Kalau hiburan-hiburan lain adalah paling tinggi 10%. Ini paling tinggi ya jadi kalau misalnya daerah mau menerapkannya 2% misalnya atau 3% silahkan. Tapi batas maksimal yang diatur dalam Undang-Undang adalah 10%. Kalau bicara soal Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 yaitu hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sebenarnya gak hanya mengatur soal pajak hiburan tapi di dalamnya juga ada pajak kendaraan bermotor lalu juga makanan dan minuman hingga tarif parkir di daerah juga diatur dalam Undang-Undang ini. Jadi kami garis bawahi lagi saudara misalnya nih Anda mau ke bioskop atau Anda mau bermain ke taman safari, taman mini ataupun dufan misalnya yang kena pajak adalah di sini. Jadi bukan ini ya karena ini adalah khusus untuk diskotik sampai spa. Nah dalam Undang-Undang ini saudara juga diatur soal pengajuan insentif fiskal kayak tadi berita sebelumnya yang ada di Bali kalau pengusaha mau minta misalnya keringanan lalu juga pembebasan atau penundaan pembayaran pajak nantinya pengusaha bisa nih memberikan atau mengajukan ke permintaan insentif itu nanti besarannya akan disepakati dengan pemerintah daerah dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah apakah pengusaha ini memang mampu atau tidak bayar pajak atau juga apakah pengusaha ini merupakan pengusaha dari sektor ultra mikro. Meskipun sudah di insentif ini pengusaha sebenarnya tetap merasa Undang-Undang HKPD akan memberatkan para pengusaha. Kami berikan kepada Anda pernyataan dari Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, Haryadi Sukamdani. Kenapa sektor tersebut dikecualikan, diberikan tarif yang lebih tinggi? Sebagaimana kita ketahui penerapan tarif tinggi itu kan ada dua tujuannya. Satu adalah untuk membatasi, kalau itu berupa kegiatan adalah pembatasan kegiatan atau membatasi peredaran barang tertentu. Nah pertanyaannya adalah apakah sektor hiburan ini memang mau dibatasi? Tadi saya waktu sempat kita berbincang dengan Mbak Ilona katanya responsnya dari Dirjen Perimbangan Keuangan dibilang katanya itu untuk keadilan dan sebagainya. Nah pertanyaannya disini adilnya di mana ya? Karena konsumennya hiburan itu kan sama. Konsumennya karaoke itu sama orang-orangnya. Ya apa yang dibeda-bedakan apakah itu ke karaoke ataukah itu ke apa? Oke jadi kita sudah lihat ya undang-undang yang baru tahun 2022 diketuk palunya berarti dua tahun yang lalu. Nah kita coba bandingkan saudara dengan undang-undang yang berlaku sebelum undang-undang nomor 1 tahun 2022 yaitu undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD. Ini dia undang-undangnya nomor 28 tahun 2009. Jadi setelah berlaku sekitar 13 tahun undang-undangnya diubah nih dari PDRD ke undang-undang tadi di sektor-sektor daerah. Nah di undang-undang ini saudara sektor industri hiburan diatur di pasal 45. Kami kutip ini dari laman resmi BPK Anda juga bisa akses Anda bisa baca kalau Anda mau lihat secara lengkap dan detil apa undang-undangnya. Jadi poin-poinnya adalah tarif pajak hiburan paling tinggi 35%. Ini beda ya dengan undang-undang tadi di 2022 tarif pajak hiburan yang paling tinggi adalah 10%. Artinya ada penurunan dari 35% paling tinggi menjadi 10%. Lagi-lagi kami garis bawahi ini adalah tarif batas atas yang paling maksimal harus diterapkan. Poin kedua adalah soal industri hiburan khusus yang tadi juga diatur yaitu antara 40 sampai 75%. Yang ini ada pengurangan juga atau ada perbedaan. Kalau di 2009 yang paling tinggi 75% ada pagelaran busana, lalu kontes kecantikan dan yang sama adalah diskotek, karaoke, klub malam, spa dan yang beda juga adalah panti pijat. Ini paling tinggi 75%. Yang berbeda dengan yang tadi tahun 2022 atau yang sudah berlaku sekarang tahun 2022 adalah sektor yang dikecualikan kalau yang baru ada batas bawahnya saudara yaitu 40%. Sampai batas atasnya sama ya 75%. Kalau di 2009 sebenarnya batas bawahnya ini 35% karena tarif pajak hiburan paling tinggi diaturnya 35%. Jadi bisa Anda lihat ya perbedaannya. Kalau di yang baru naiknya berarti batas bawahnya naik 5% dari 35 menjadi 40 untuk sektor-sektor yang dikhususkan tapi untuk seluruh industri hiburan lain yang tidak dikhususkan di luar diskotek, klub malam, bar dan juga spa turun menjadi 10%. Sebenarnya ngapain sih harus ada batas bawah lalu harus ada batas atas. Nah sebenarnya ini diatur supaya tiap daerah ini ada persaingan yang sehat. Jadi nggak ada daerah yang karena pajaknya rendah supaya bisa narik pengunjung sebanyak-banyaknya. Ini supaya terjadi persaingan yang sehat saudara. Ini makanya diatur. Nah yang di undang-undang lama juga ada soal pajak hiburan tradisional paling tinggi 10%. Sementara di aturan yang baru tidak ada aturan soal pajak hiburan tradisional. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengaku sebenarnya kalau bicara soal pariwisata, soal hiburan ini ada yang mahal sekali yaitu biaya dari doing business sektor pariwisata. Ini sangat tinggi. Jadi harapannya sebenarnya aturan baru yang sekarang diterapkan ini tidak akan mematikan industri pariwisata di Indonesia yang sebenarnya masih kalah saing dengan negara tetangga. Kita pastikan bahwa diskursus ini akan lebihnya, ini untuk memperkuat industri pariwisata kita. Karena kita melihat bahwa mereka di sekitar kita ini sangat-sangat progresif. Mereka bisa tiba-tiba memberikan visa gratis selama liburan Imlek. Mereka tiba-tiba bisa menurunkan pajak dengan proses yang sangat cepat. Misalnya ke angka 5% di Thailand. Ini karena mereka melihat bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif ini tulang bunggung bagi ekonomi mereka. Nah tinggal kita bagaimana pengambilan kebijakan. Karena tentunya ini sinkronisasi dan orkestrasi kolaborasi kementerian dan lembaga. Tentunya juga melibatkan Indonesia Incorporated. Jadi di tengah polemik pajak hiburan ini, Kementerian Keuangan bilang sebenarnya sudah ada 7 daerah yang sudah lama menerapkan pajak dengan maksimal 75% untuk sektor hiburan khusus tadi. Jadi ada Siak, Tanjung Jabung Timur, Ogan Komering Ulu Timur, Tual, Gerobokan, Lebak, dan juga Belitung Timur. Nah selain 7 daerah itu sebenarnya sudah ada juga 177 daerah yang sudah menerapkan pajak di undang-undang yang baru yaitu HKPD dari total 436 daerah. Ini adalah aturannya saudara. Jadi ini sesuai dengan aturan tadi karena batas bawahnya 40% maka ada 36 daerah yang menerapkan pajaknya 40-50%. Lalu ada 67 daerah menerapkan 50-60% dan 16 daerah 60-70%. Yang kedua tertinggi adalah memang daerah-daerah yang menerapkan 70-75% untuk pajaknya yaitu ada 58 daerah. Total ada 177 daerah. Jumlahnya sebenarnya sama dengan daerah-daerah yang menerapkan PDRD atau undang-undang yang berlaku pada tahun 2009-2022 dengan pajak 40-75%. Nah sebenarnya gimana sih kalau kita lihat nih ngomongin pajak ya ini berarti pajak hiburan masuk ke dalam pajak konsumsi. Kita lihat ya kita intip gimana kinerja pajak konsumsi pada tahun lalu. Kita lihat dari pajak-pajak konsumsi dari tiga kami ambil saudara per November 2023 kinerja pajak hotel misalnya ini kenaikannya mencapai 46,6% secara tahunan menjadi 8,5 triliun rupiah. Lalu pajak restoran naik 20% secara tahunan menjadi 13,6 triliun. Sementara pajak hiburan meskipun naiknya cukup signifikan 41,5% tapi kalau lihat dari nilainya masih paling rendah dibandingkan dengan pajak-pajak lain di sektor pajak konsumsi yaitu hanya 2%. Tapi memang kenapa sih ini polemiknya terjadi ya antara masyarakat, pengusaha, ataupun pemerintah yang menyebalkan adalah biasanya kalau bicara pajak nih udah dinaikin, udah dibebankan ke pengusaha, udah dibebankan ke masyarakat eh terus pajaknya dikorupsi. Padahal harusnya kalau memang pajak-pajak jumbo ini target utamanya adalah untuk membangun daerah tersebut harusnya memang masuk ke tempat dan aliran yang benar.